Intro Saya berada di Malaysia untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini Hari-hari ini adalah hari dimana kesibukan luar biasa Atau zaman dimana kebutuhan itu banyak sekali Sehingga mau tidak mau para suami, para ayah Akan dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga Memenuhi semua kebutuhan yang ada Nah masalahnya adalah ketika dituntut oleh tanggung jawab itu Muncullah fenomena ayah sibuk Yang sibuk, sibuk, sibuk Dan tidak ada waktu untuk bercengkerama dengan anak-anak Kesibukan dengan beban yang tinggi Juga membawa stres, stres, stres Lalu muncul fenomena yang namanya ayah bisu Ayah yang tidak banyak berbicara dengan anak-anaknya Lalu putus komunikasi Gimana caranya menjadi ayah yang bijaksana Di tengah kesibukan dia ada waktu untuk bermain dengan anak-anaknya Dan di tengah tuntutan pekerjaan dia bukan ayah yang bisu Tapi ayah yang pandai membangun relasi Dan bercerita, berbicara, mendengar dengan anak-anaknya Maka perlu tips menjadi ayah yang bijak pada zaman digital ini Solusi menjadi ayah bijak generasi ini Saya bisa angkat dari teori kepemimpinan yang disampaikan oleh John Maxwell Dengan servant leadership Kepemimpinan berhati hamba Bisa nggak? Harusnya bisa Seorang ayah yang tidak Apa namanya? Autoriter Tetapi sebaliknya dia seorang ayah yang mengabdi Yang tidak bisu tapi ramah Pemimpin yang memberikan teladan Bukan memerintah tapi mengabdi Waduh ini kan susah dong Kalau menurut John Maxwell bisa Asal orang itu sungguh-sungguh mau menjadi pemimpin yang baik Nah kuncinya sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu punya kecerdasan spiritual Yaitu punya hubungan dekat dengan Tuhan Seorang laki-laki yang dekat dengan Tuhan Sekalipun dia berhasil, dia tidak akan sombong Punya jabatan yang luar biasa Dia tetap punya semangat pengabdian Nah dalam kepemimpinan seperti ini Maka dipercaya sebagai seorang ayah pun Dia akan bisa membangun hubungan yang baik dengan anak-anaknya Menjadi ayah yang melayani bukan memerintah Ayah yang berkorban bukan malah yang meminta Ayah yang rendah hati bukan yang sombong Ayah yang ramah bukan ayah yang bisu Nah ayah-ayah yang baik seperti ini Akan bisa terjadi jika seorang ayah adalah dekat dengan Tuhan Dia ada waktu untuk saat teduh Dia ada waktu bergaul dengan Tuhan Karena dalam bergaul dengan Tuhan Maka akan ada kecerdasan spiritual Dengan bergaul dengan Tuhan hatinya akan dilembutkan Sehingga dia memiliki kepekaan terhadap anak-anaknya Karena itu menjadi seorang pria sejati Bukan hanya seorang pria yang sukses Tapi stres, kaya, gak bahagia Tapi seorang pria sejati adalah seorang pria yang punya hubungan dekat dengan Tuhan Dia menjadi imam dalam keluarga Dia memimpin keluarganya juga dalam hal ibadah Dia menjadi seorang teladan Nah kedekatan dengan Tuhan inilah yang menjamin hari-hari ini Seorang laki-laki sukses Masih memiliki nilai-nilai keperiaan Dan juga keayahan Menjadi ya sekarang ada sedang berkembang Fadership Keayahan Kebapaan Bisa membapaki anak-anaknya Membapaki generasi Membapaki anak buah Kalau seorang dekat dengan Tuhan Karena itu marilah kita Di tengah-tengah kesibukan Di dalam mencari uang Memimpin perusahaan Di tengah-tengah kesibukan sosial Ataupun kegiatan keagamaan Jangan lupa kita punya kehidupan pribadi Bergaul dengan Tuhan Lewat pembacaan firman Membaca buku-buku rohani Lewat melakukan perenungan saat teduh Atau ada yang menggunakan istilah meditasi Maka kita belajar untuk mendengarkan hati nurani Setiap hari Kalau setiap hari seorang laki-laki Dia menyediakan waktunya Untuk bergaul dengan Tuhan Mendengar hati nurani terdalam Saat teduh Maka yakin itulah cara Untuk bisa menghidupi prinsip-prinsip Dari servant leadership Kepemimpinan berhati hamba Seorang yang tidak akan diremehkan justru Tapi justru akan dipandang sebagai orang yang mulia Ayah yang mulia Yang bijaksana Yang dengan demikian Maka mampu membangun hubungan yang baik Dengan anak-anak Bahkan juga dengan anak buah di kantor Sebagai orang yang bijaksana Karena itu mari Kita menghidupi panggilan kita Sebagai seorang pria sejati Imam dalam keluarga Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Malaysia Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.